Tim Subdit Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum berhasil menangkap 10 orang pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di salah satu ruangan SD di Kabupaten Batanghari, Jambi. Dalam penangkapan tidak ada perlawanan dari pelaku. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan orang tua korban bahwa anaknya mendapatkan pelecehan seksual dan diperkosa oleh pelaku. Berdasarkan laporan tersebut, polisi langsung menangkap pelaku. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku perkosa dua bocah yang masih berumur belasan tahun. Perbuatan bejat pelaku ini dilakukan saat kondisi mabuk. Dalam melancarkan perbuatan bejatnya, pelaku mengajak korban jalan-jalan dan diiming-imingi makanan. Terpujuk rayuan pelaku, korban langsung naik motor dan dibawa ke lokasi yang sepi untuk diperkosa. 10 pelaku bergantian perkosa korban. Pusaya perkosa korban ditelantarkan di sebuah pondok di Kabupaten Batanghari. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke Selma Polda, Jambi, dikenakan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun kurungan penjara. Cuma di Kompas TV Jambi.